Bagaimana rasanya jika kalian punya tetangga cantik sebelahan dengan rumah kalian? Tiap hari gak sengaja ketemu di balkon dan malah tetap-tetapan mata. Tentunya bakalan dibuat salah tingkah mau bereaksi apa. Kondisi beruntung inilah yang dihadapin MC anime berjudul Otonari Notenshi Sama. Amane Fujimiya, seorang bocah SMA No Lab yang hidup sendirian di sebuah kos-kosan tapi tetanggaan sama murid paling populer dan paling cantik di sekolahnya bernama Mahiru Shina. Setelah ketemu tak sengaja, tiap hari Mahiru malah sering ke kosan Fujimiya, ngebersihin kosan dan masakin si MC yang kelihatan kurang gizi dan perhatian karena hidup sendirian. Dari sinilah hubungan keduanya yang tadinya cuma temen yang saling tolong, malah lama-kelamaan makin dekat sampai seperti pasangan SMA yang baru nikah. Tiap hari kita bakalan disuguhi momen-momen bucin keduanya yang mana kadang kudu tahan iman ngadepinya. Awal cerita Amane yang pulang sekolah ketemu gadis aneh yang malah hujan-hujanan sendirian. Tak tega ngeliatnya, ia pun ngasih payung ke si heroine yang baru ia temui tersebut dan langsung pergi darinya. Di sekolah Amane, Mahiru dikenal sebagai seorang malaikat karena baik hati, good looking, pinter dan populer di SMA-nya. Bisa dibilang waifu ini punya fitur paket lengkap. Hal inilah yang ngebuat banyak cowok SMA-nya banyak yang naksir si Mahiru. Sebulan sekolahnya, Mahiru niatnya ngembalikan payung yang dikasih MC kemarin. Tapi karena si MC yang kelihatan demam dan hampir pingsan, ia pun terpaksa mengantarnya sampai apartemennya. Dari sinilah diketahui bahwa Mahiru merupakan tetangga sebelahnya. Tak tega ngeliatnya Mahiru pun nungguin sampai si MC sembuh dari demamnya sembari merawatnya. Amane cuma bisa bingung menghadapi situasi tersebut karena pertama kali ngadapin kondisi diluar kendali seorang laki-laki yang hidup sendirian. En… Berkat perhatian penuh yang dikasih Mahiru perlahan mereka berdua malah makin dekat Dari sini Amane pun tahu bahwa Mahiru yang dikenal sangat populer di sekolahnya ternyata belum punya pasangan Karena dirinya muak dideketin banyak orang di sekolahnya Besok malamnya keduanya tak sengaja ketemu di balkon rumah Ngelihat si MC belum makan malam si Mahiru malah maksa masuk dan masakin si MC yang kurus kering kelihatan kayak fakir miskin Di balik si Judas si Mahiru ternyata Mahiru sangat perhatian sama si MC Tiap hari masakin dirinya terus-terusan yang mana hal ini makin ngebuat keduanya dekat satu sama lain Tak sengaja ketemu di sualayan Amane yang tahu Balas Budi pun ngebantu Mahiru bawa barang belanjaannya Sepulangnya dari belanja Amane niatnya ngebersihin apartemennya yang udah kaya kandang ayam Namun karena tak becus Mahiru maksa buat ngebersihin apartemennya Disinilah mulai muncul adegan yang ngebuat jiwa jomblo kalian meronta-ronta Fujimia yang berniat nolongin heroin satu ini malah dibuat bingung karena adanya adegan begituan Setelah selesai Fujimia pesan pisah sebagai bentuk terima kasihnya ke si Mahiru yang membantunya bersih-bersih Dari sini kelihatan jelas perbedaan siwat Mahiru saat di sekolah dan di depan Amane Dimana di sekolahnya Mahiru kepaksa menggunakan topengnya Sementara di depan si MC ia lebih ekspresif dan Judas Namun hal inilah yang malah membuat Amane lebih menyukai keterbukaan tersebut Di scene selanjutnya usai pulang sekolah Amane tak sengaja ketemu Mahiru yang mana kakinya kekilir Karena manjat pohon nyelamatin kucing yang manjat Karena ngeliat kesakitan si MC pun ngebantu ngobatin luka kilir di kakinya Yang bengkak akibat jatuh dari pohon Setelahnya ia pun mengedongnya pulang Tak lupa ia juga memberikan jaketnya sebagai penutup Agar Mahiru tak dikenali orang lain karena bakalan dikhusipin kalau ketahuan bareng si Doi Perlahan Mahiru yang sama sekali tak ada niatan menjalin hubungan sama si MC malah dibuat salah tingkah berkat perhatian dan pertolongannya Atas bantuannya Mahiru terima kasih ke si MC dengan ngebuatin bakal makanan dan ngembalikan jaket yang dibakai kemarin Dari sini Mahiru juga nawarin buat patungan beli makanan dan nantinya bakal terus-terusan masak di apartemennya si MC Menang banyaklah MC satu ini Tiap hari Mahiru yang udah kayak istri beneran si Jonas satu ini Amane pun cuma bisa nyengir-nyengir karena hidupnya yang ampas perlahan berubah makin baik berkat perhatian yang Mahiru berikan padanya Ia pun terima kasih atas perhatian tersebut pada si Heroin Scene kemudian ditutup dan keduanya yang nyuci piring setelah makan tersebut Semakin dekat hubungan keduanya Mahiru motosin buat sering belajar di tempatnya si Amane Si Heroin yang terkenal paling pintar di sekolahnya bisa dibilang paling rajin belajarnya Berkat usahanya ia mendapatkan pujian dari si MC yang ngeliatnya Saat pulang dari apartemen si MC Si Mahiru tak sengaja ngejatuhin kartu pelajarnya Dan dari sinilah si MC tahu hari ulang tahun dari si Heroin yang mana empat hari lagi Tanpa pikir panjang Amane pun langsung tanya apa yang Mahiru inginkan Setelah mikir-mikir malah kepikiran ia pun kemudian ditemuin Chitose pacar dari Yuta buat beli hadiah untuk Mahiru Fujimia langsung ngasih hadiah ke si Heroin yang mana reaksinya malah bikin canggung keduanya Setelah dibuka, isinya merupakan skincare dan boneka beruang yang nyatanya diterima dengan senang hati olehnya Ini merupakan kali pertamanya Mahiru merasakan kasih sayang tulus dari seorang yang dekat dengannya Sehingga membuatnya bahagia dibuatnya Si MC juga hampir aja gak tahan ngeliatnya Untungnya imannya masih kuat untuk menahan godaan tersebut Beralih ke hari selanjutnya, ibu dari Amane mampir ke apartemennya Namun anak durhaka ini malah ngusir ibunya buat balik lagi pulang Si ibu yang main robos ke dalam rumah ngebuat Amane ketar-ketir karena Mahiru lagi di dalam Terpaksa Mahiru sembunyi di kamarnya si MC Namun dengan penciumannya, rahasia ini pun terungkap Terkejut dengan keberadaan si Heroin yang mana disembunyikan di kamar yang mana dianggap pacar anaknya Kondisi ini ngebuat Amane makin bingung ngejelasin hubungannya ke emanya Setelah ngejelasin semuanya ke si ibu, namun si ibu malah maksain Amane buat jadi pacarnya si Mahiru Amane ketika ini tidak bergantungnya Jadi, ini akan jadi akan jadi akan terkini? Jadi, ini akan jadi akan terkini? Ne, ini dia, dia namanya? Ah, itu... Cina Mahiru Ah, Mahiru Ah, Mahiru Ah... 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 di bumi yang dikenal sebagai emak-emak. Penjelasan yang mereka berikan malah makin membuat emaknya makin yakin bahwa mereka berdua pacaran. Si ibu juga setuju dengan hubungan keduanya karena Amane disukai waifu super kawaii yang punya kemampuan masak dan bersih-bersih. Makin kesini, malah makin kesana, Amane kemudian meminta si ibu untuk pulang. Untungnya Mahiru memakluminya karena Mahiru sadar bahwa ibu dari si MC sangat peduli dengan anaknya. Dari momen inilah, keduanya memutuskan untuk memanggil nama depan mereka masing-masing yang mana menjadi awal mula kedekatan keduanya ke tahap selanjutnya. Si Amane juga ngasih kunci apartemennya ke Mahiru karena sudah percaya sepenuhnya. Makin kelihatanlah harmonisnya kedua orang ini. Ngeliat pengumuman tes sekolah dimana si Mahiru jadi peringkat paralel satu sekolahnya, si Fujiminya lalu ngasih kue sebagai hadiah perayaannya. Si Heroine bisa dibilang seneng banget karena perhatian penuh dari si MC. terima kasih. Terima kasih 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 Di hari Terima kasih Terima kasih Terima kasih Anak Keduanya Terima kasih 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 Terima Terima kasih Terima kasih Terima Terima kasih 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 Terima kasih